Israel dan Hamas dilaporkan akan segera menyepakati genjatan senjata dalam waktu dekat. Israel dilaporkan sepakat melakukan genjatan senjata dengan syarat pembebasan 130 warga Israel yang ditawan oleh Hamas. Kabar kesepakatan genjatan senjata ini disampaikan oleh Jurubicara Kameran Nasional Gedung Putih Amerika Serikat, John Kirby, dalam keterangannya pada Rabu 28 Februari 2024 di Washington AS. Kirby menyebut, baik Israel maupun Hamas telah memberikan sinyal positif atas pembicaraan genjatan senjata yang sedang berlangsung. Kesepakatan genjatan senjata diupayakan sebelum memasuki bulan Ramadan. Sebelumnya Mesir melaporkan bahwa Hamas memberikan proposal tawaran untuk membebaskan 40 tawanan Israel. Sebagai gantinya, Israel harus membebaskan 300 warga Palestina yang ditahan. Selain itu, Israel juga harus memberi izin agar bantuan bisa masuk ke wilayah Gaza tak hanya dari selatan, namun juga sisi utara Gaza. Hal inilah yang membuat negosiasi antara Israel, Hamas, terkait genjatan senjata tidak kunjung tercapai. Selain ancaman serangan Israel, warga Gaza kini juga dihantui masalah baru, yakni ancaman kelaparan. Minimnya bantuan yang masuk ke Gaza semakin mempersulit situasi. Meningkatnya kekhawatiran akan kelaparan di Gaza telah memicu seruan internasional untuk melakukan genjatan senjata sementara. AS Mesir dan Qatar sebagai fasilitator merupaya mencapai kesepakatan antara Hamas dan Israel untuk menghentikan pertempuran dan pembebasan beberapa sandra yang ditangkap oleh Hamas di Gaza dalam serangan 7 Oktober. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.